Intro Politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan menjadi dihormati. Itulah alasan mengapa politik disebut kejam. Pada dasarnya di kasus kali ini, kita akan melihat bagaimana politik dapat mengubah orang bijak menjadi bodoh atau yang maras menjadi gila. Caimin misalnya, jika dalam satu ruangan terdapat 100 orang yang punya hak polling untuk menentukan pilihan jawaban apakah Caimin adalah politikus cerdas atau tidak, maka diakini 100 orang tersebut akan menyebut Caimin adalah politikus yang cerdas. Tapi itu berlaku sebelum dirinya maju sebagai cawapres. Mengapa demikian? Yang pertama, tak terlepas dari perjalanan politiknya. Perjalanan politik Caimin sangat rapi. Ia memulai karirnya dari bawah, yaitu sebagai aktivis. Dan kemudian ia masuk partai dan menjadi pengurus di sana. Prestasinya mengantarkan Caimin menjadi anggota Dewan. Hingga pada tahun 2009, SBY mengangkatnya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Makanya, kalau ada yang bilang Caimin bodoh, saya sangat tidak sepakat dengan hal itu. Pasalnya karir politik yang besar hanya bisa diraih oleh orang yang punya pikiran besar dan intelektual yang besar. Apa yang terjadi dengan Caimin sekarang dengan Caimin di tahun 1991 hingga 2014 adalah dua keperibadian yang berbeda dalam satu cermin. Pada tahun 1991, Caimin mengantongi sejumlah penghargaan prestisius lewat pengalaman berorganisasi. Dari ide besarnya untuk Indonesia, lahirlah sebuah organisasi yang diberi nama PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ia menjabat sebagai ketua umum di sana. Tak hanya itu, Caimin juga turut andil dalam perjalanan organisasi kepemudaan yang bernama KNPI. Di mana organisasi ini jadi sarara komunikasi dan penyalur aspirasi organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status, dan kesejahteraan sosial. Melihat prestasi tersebut, apakah mungkin itu bisa diraih oleh orang sebarangan? Tentu saja tidak. Hanya mereka dengan pikiran besar dan kritis yang mampu melakukan itu semua secara berkelanjutan. Pada tahun 1999, untuk pertama kalinya Caimin memulai kiprahnya di parlemen setelah menang pemilu legislatif mewakili Sidoarjo, Jawa Timur. Puncaknya tahun 2005, ia dilantik menjadi ketua umum PKB. Di hari pertama menjadi ketua umum, Muhaimin berhasil mematahkan anggapan pengamat yang memprediksi kalau PKB tidak akan lolos pemilu tahun 2009. Karena konflik yang berkepanjangan. Namun Muhaimin membuktikan kelasnya. Di tangan Muhaimin, kursi PKB menjadi 58 kursi dengan 13,5 juta suara. Catatan ini jauh melampaui prestasi Gus Dur yang menjadi tokoh sentral PKB saat itu. Hingga tahun 2009, SBY mengajak Muhaimin untuk bergabung dalam kabinet dan menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lalu apa yang terjadi sekarang? Tentu yang terlihat adalah kepribadian yang tak serupa. Setelah dideklarasikan menjadi wakil Anies Baswedan pada Pilpres 2024, Caimin kehilangan nilai dan jati dirinya. Prestasi dan idenya seorang luntur tak tersisa. Ia terlihat seperti seorang komedian di mata para musuhnya. Padahal kalau boleh jujur, Caimin juga tak menginginkan posisi ini. Ia hanya terpaksa dan kebetulan saja sosok Caimin dinilai mampu untuk menarik suara besar warga NU. Sosok Muhaimin yang bijak di masa lalu tiba-tiba menjadi bodoh ini memang kenyataan. Begitulah politik berjalan. Dan berikut ini adalah beberapa pernyataan tak wajar Caimin yang sangat disayangkan. Pertama, ucapan Caimin yang mengatakan tak perlu membeli alat perang. Untuk orang dengan nama besar sekelas Caimin, pasti tahu seberapa penting alutsista dan kecanggihan teknologi perang bagi negara. Tahun 2022 misalnya, anggaran militer kita kalah jauh dibandingkan dengan Singapura. Menurut CNBC, anggaran fungsi pertahanan di negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat 2 dengan 150,44 triliun rupiah. Sedangkan Singapura setiap tahunnya terus mengalami kenaikan anggaran belanja militer. Terakhir mereka menghabiskan 191,23 triliun rupiah. Lalu, apakah kita bangga dengan catatan ini? Apakah kita bangga dengan penghematan ini? Seharusnya kita malu. Singapura negara yang hanya seluas Jakarta saja. Dapat mengimbangi bahkan mengalahkan kekuatan militer Indonesia. Apa ia harus perang dulu baru beli senjata? Oleh karena itu, apa yang dikata sedia payung sebelum hujan adalah bentuk dari kesiapan kita untuk peristiwa yang belum terjadi. Kedua adalah BBM gratis. Pernyataan Caimin yang akan menggratiskan BBM apabila menjabat sebagai presiden pernah jadi kontroversi. Ya logika saja. Dimana ada negara di dunia ini yang bisa bertahan hidup dengan memberi 100% subsidi kepada rakyatnya. Bayangkan saja Indonesia yang memberikan sepertiga dari pendapatan negara untuk subsidi BBM hari ini tengah dilanda krisis. Total 2.000 triliun penerimaan pajak Indonesia di mana 502 triliunnya dipakai untuk subsidi energi. Dan hari ini Indonesia dilema sekali. Di satu sisi ingin mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun di sisi lain ingin menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. Coba bayangkan apabila Caimin nekat merealisasikan kebijakan menggratiskan BBM. Tentu dua hal ini yang bakalan terjadi yaitu kehancuran dan kebangkrutan. Ketiga, pernyataan Blunder Caimin yang mengatakan ingin membangun 40 kota setara Jakarta dalam 5 tahun. Saya tidak tahu apakah ini sudah melewati studi ekonomi dan perencanaan kota. Namun menurut pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, dibutuhkan dana 100 triliun lebih untuk membangun satu kota selevel Jakarta. Artinya, untuk membangun 40 kota seperti Jakarta, pemerintah harus mengentongi dana sebesar 4.000 triliun. Dan ini sangat mustahil terwujud kalau dilakukan secara berlangsung. Yang buat penasaran sekarang adalah siapa orang yang menyusun narasi keliru ini? Kalau Caimin tampaknya tak mungkin bernarasi seperti itu. Mengingat beliau adalah sosok yang cerdas dan visioner. Mungkin statusnya sebagai pasangan Anis membuat Caimin mau tak mau harus terlihat konyol untuk menyesuaikan pasangannya. Tapi sayangnya, apakah Surya Paloh hari ini menyesal telah mengusung Anis dan Caimin? Apalagi setelah Paloh keluar modal banyak tetapi elektabilitas paslon nomor 1 itu masih anjlok. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye-bye.